Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Kali ini, Raja Surgawi gak bisa lagi melindunginya Ibunya Lintiam berkata Inikah bocah yang hampir membunuhku? Bukankah dia udah menyinggung Tan Hui? Dan Gunung Kunun juga Kirim seseorang untuk mengabari mereka Kita lihat, terimakam apa yang akan dia gunakan kali ini Bibinya Suanyin berkata Dia datang untuk mengacau lagi Dilihat sekilas aja Dia pasti ngemenyeret Suanyin dalam masalahnya Ayo cari cara untuk menendangnya keluar dari sini Kakenya berkata Gak usah Hari ini, banyak kerabat kita yang datang Kita harus menjaga image Sebagai salah satu keluarga besar Kita cukup berjaga-jaga di pintu Masuk keluargamu Oke, tangga surgawinya udah aktif Hadirin sekalian Mari kita mulai Orang yang di atas berkata Lihat, belum apa-apa Aku udah jadi yang pertama Yang rambut panjang berkata Gak perlu buru-buru Emangnya orang tolol itu pikir Ini adalah tangga biasa Tak pake aja perlahan Anak tangga demi anak tangga Saat menaman napak Hah, ini kekuatan penekan Rasanya seperti ditindih beban berat Bagaimana bisa Kekuatan penekan ini ada di bumi Apakah ini teknik rahasia Keluarga kuno Suanyuan Tapi menurutku Kekuatan ini berasal dari Formasi celestial Dan beberapa totem kuno Berdasarkan pengalaman Dari kehidupan sebelumnya Guruku Immortal Chi Yue Juga mati di bumi Komandan Huang Fu Pasti mendapatkan Kekuatan penekan disini Nonan Ning berkata Mau cenderun Kau baik-baik aja Tuan Yan berkata Di tangga ini Semakin naik ke atas Tekanannya akan terus bertambah Dan katanya Di anak tangga paling belakang aja Tekanannya seperti ditindih Sebuah truk Aku akan baik-baik aja Jangan khawatir Dalam hati Monan Apa hubungannya Di antara semua ini Sepertinya Hanya anggota keluarga kuno Wu Suanyuan yang tahu Kalau begini terus Aku bisa tertinggal Seseorang berkata Monan ini Dengan basis kultifasi Yang seperti itu Dia berani Datang ke Gunung Kunlun Untuk mempermalukan dirinya sendiri Seorang lagi menambahkan Masa iya Dengan kultifasinya Yang sebatas ini Dia bisa membunuh Senior Silang Di perjamuan Cinteng Kalau cuma sampah Seperti dirinya Aku aja bisa Membunuhnya dengan sekali tamparan Sedangkan Cao Ling Tian Dia sedang berada Di sekte Gunung Kunlun Si Pak Tuasyan berkata Ling Tian Kau dipastikan Memenangkan posisi pertama Di perjamuan Panglong kali ini Iya kan Ling Tian merespon Iya Setelah memenangkan posisi pertama Aku akan masuk keluarga Suanyun Untuk berlatih Kau sama sekali Gak takut Di dambut tergigit Saat ngomong besar Ternyata Itu adalah Ciling Ciling berkata Banyak orang yang datang Untuk menantangmu Tapi kau malah santai Disini bercerita Tentang angan-anganmu Pak Tuasyan berkata Ciling Kau lucu sekali Kenapa aku gak melihat Kakekmu datang hari ini Ciling menjawab Kakek Hanya ingin membuat obat-obatan Untuk menolong orang lain Mana sempat Dia menghadiri kompetisi Membosankan seperti ini Adiknya Kakeknya Ciling berkata Kakaku sangat sibuk Dengan alikimia Jadi aku yang datang Mewakilinya Kakak Sian Alkemis kecil ini Gak akan mengecewakanmu kan Pak Tuasyan berkata Hahaha Alkemis cuang-cuang Sangat rendah hati Ini bukan kali pertama Kita bertemu Tentu saja Kami akan dengan senang hati Menyambut kerabat jauh Artinya Para murid utusan Asosiasi Tan Tahun ini Juga sangat kuat Saat ini Cuang Yan Yang menempati Posisi pertama Sudah sampai Di anak tangga Ke 640 Hahaha Itu cuma pencapaian biasa Baginya Bagaimana dengan Monan Yang secara langsung Ingin menantang Lingtian Monan Dia ada di Posisi terakhir Tuan Lingtian Anda bisa tenang Aku emang gak menganggap Serius sampai itu Alkemis cuang Yang kanan Dia berkata Anak itu Telah membunuh Alkemis tingkat 5 Asosiasi Tan kami Kali ini Kita harus menuntut Perhitungan padanya Pak Tuasyan berkata Dia juga telah membunuh Anggota sekte Gunung Kunlun kita Jangan khawatir Kita gak akan memberikannya Kematian yang mudah Ngomong-ngomong Kau gak akan merekam Perbincangan kami kan Instruktur Lei En Lei En berkata Kepala instruktur Sudah berpesan Untuk tidak merekam Situasi apapun Yang terjadi Di Gunung Kunlun No komento Pak Tuasyan merespon Itu bagus Kok emang seharusnya Mengikuti nasihat Kepala instruktur Misteriusmu itu Sementara itu Di tangga Surgawi Gunung Kunlun Orang yang di kiri berkata Dilihat dari tubuhnya Orang ini Gak akan mampu Melangkah lebih jauh lagi Aku rasa Dia bisa Sampai di anak tangga Ke 100 Dengan keadaan Sudah gak bernyawa Yang dikata menambahkan Aku sudah Menilainya berlebihan Aku akan memanggilnya kakek Setelah naik Ke anak tangga Ke 80 Cih Dasar Dua orang Bermulut ember Setidaknya Aku gak punya cucu Yang harus dijaga Seperti kalian Sampai gak bisa ikut Kompetisi ini Yang di kiri berkata Gila Dia langsung lompat Ke anak tangga 100 Yang di kanan berkata Beraninya kau menghina Murid Saitai Kunlun Monan bergerak sangat cepat Monan cepat sekali Anak tangga ke 500 800 1000 Melihat itu Mereka kaget Sialan Kenapa dia bisa jadi Secepat ini Yang di belakang berkata Masa iya Aku akan kalah darinya Apa Tiba-tiba Monan langsung menyalip Posisi pertama Rupanya Dia sengaja Menunggu untuk melompat Lebih jauh Ayo semangat Monan Aku tau kamu yang terbaik Lalu tiba-tiba Monan berhenti Hah Monan Kok kenapa Jangan menakut-nakutiku Dalam hati Monan Lautan kesedaran Dalam embryo naga Dalam tubuhku Menyerap kekuatan Spiritualku Dalam jumlah besar Kenapa harus di saat-saat Seperti ini sih Monan Kok kenapa Sepertinya saat ini Aku harus menahan Cimurniku Dan menaiki tangga Dengan kekuatan Fisik tubuhku aja Aku bisa menggunakan Tekanan di tangga ini Untuk melunakan tubuhku Duh Berat sekali Aku yakin Orang biasa Gak akan bisa bertahan hidup Walaupun hanya berdiri Beberapa detik Seseorang Berhasil mengejar Monan Nah Orang ini kehabisan tenaga Biar ku perjelas Kalau kau merasa bisa menandingiku Maka sepertinya Kau harus bangun dari mimpimu Dia Dia berjuang mati-matian Hanya untuk sertifikat nikah Malam hari pun sampai Di Gunung Kunlun Murid sekte Gunung Kunlun Berhasil menaiki 4.800 Anak tangga Dalam hati murid ini Sekarang Asalkan aku bisa bertahan Sampai matahari terbit besok Posisi pertama Akan jadi milikku Alkemis cuang berkata Peringkat teratas turnamen Sudah bisa ditentukan Selamat kepada Gunung Kunlun Atas posisi pertamanya Pak Tuasya merespon Hahaha Ini hanya pencapaian biasa Pencapaian ini Gak sebanding dengan Yang diraih Tuan Ning Tian Di turnamen sebelumnya Mau bagaimanapun Hanya ada satu Chi Linze Selamat kepada Alkemis cuang Kontestan tahun ini Sudah berjuang dengan keras Dan penjualan pil medis Asosiasi Tan Akan semakin berkembang Apakah aku datang kemari Untuk mencari-cari kesalahan Kau bakal memandang Sebelah mata obat-obatan kami Tapi ingin membeli Lingye Dan sekarang Kau bakal memberiku ucapan selamat Dengan wajah munafikmu Tetua Chang Kau gak bisa menyalahkanku Soal ini Asosiasi Tanmu itu Sudah memonopoli Selama bertahun-tahun Jadi apa salahnya Untuk membeli produkmu Yang murah Siapa suruh Produkmu dibantul Dengan harga terlalu tinggi Jangan khawatir Aku masih akan tetap berlangganan Elixir penawar racikanmu Mendengar itu Seseorang berkata Hah? Emangnya ada berapa orang Yang keracunan dalam setahun Sia-sia Aku memperlakukanmu Sebagai sodara Kau justru membantu promosi Perusahaan Cingsuan Ketua Sektesi Mohon berikan komentar Seorang lagi berkata Hey Kompetisinya masih berlangsung Pak Tuasyan Atau Ketua Sektesi Berkata Sudah perdebatannya Mari kita saksikan kembali Kompetisinya Sepertinya Urutan perikatan sudah berubah lagi Orang itu Monan Dia gak akan bisa bertahan Lebih lama lagi Apa dia berdarah Sepertinya Sebentar lagi dia akan roboh Dia tampak masih berusia 17 atau 18 tahun Dari mana ketangguhannya itu berasal Orang yang di atas berkata Bisa-bisanya Orang ini masih memaksakan diri Untuk terus merangkak Si Genut berkata Apa dia sedang sekarat Tapi Sial Dia gak boleh menyalib kita Yuk Lanjutnya naik Kalau kau mau Kau akan mati bersama orang itu Aku gak kuat lagi Jangan sampai disalib olehnya Lihat Mereka berusaha keras untuk terus naik Monan emang luar biasa Pergerakannya Membuat perserta lainnya Ikut bergerak Tapi gak bisa dipungkiri Kalau mereka semua Akan segera kehabisan tenaga Ngomong-ngomong Obat menis dan tau spiritual Akan dijual mulai besok 3.998 3.999 4.000 Monan terus naik Monan telah berhasil Memasuki 50 perikat teratas Apa dia akan terus naik Dan masuk perikat 10 teratas Malam ini Lalu sekarang Monan di posisi kedua Hanya tertinggal 8 tangga Dari posisi pertama Dan Monan naik terus Hei jangan mendekat Masa bodoh kau Bukan targetku Monan posisi pertama Monan merebut posisi pertama Dari Yang Hong Teng Kau dasar brengsek Jangan harap Lalu Monan dipeluk Hei itu jelas melanggar aturan Hei orang gunung gunun itu Benar-benar gak tau malu Lalu dengan mudah Monan mengangkat Yang Hong Teng Dan langsung dilempar Keluar tangga Lihat Yang Hong terjatuh dari tangga Sekarang Dia langsung didiskualifikasi Lah Kenapa Monan terus berjalan Apa dia ingin mati Hah Apakah dia berniat Mengalahkan rekor Lingtian Di anak tangga ke 7300an Monan Berhenti Kamu udah di posisi pertama Monan Aku mohon Berhenti Aku mohon padamu Jangan naik lebih jauh lagi Lupakan sertifikat nikah itu Aku gak mau kau menderita Berhentilah Jangan naik lagi Aku mengerti tekadmu Tapi jangan memaksakan diri Seseorang di kerumunan berkata Sayang sekali Garis itu adalah tunangan Cao Lingtian Gak peduli Sekuat apa Monan berusaha Dia udah ditakdirkan Untuk menikah dengan Cao Lingtian Bibinya Suanyin berkata Sungguh memalukan Seharusnya Dia tetap dikurung di rumah Gadis yang sudah dibutakan cinta Sama sekali gak peduli pada keluarganya Hanya karena kakeknya adalah komandan Huangfu Kakeknya berkata Telepon seseorang Untuk membawanya pulang Dan juga katakan barannya Bahwa Monan Gak akan bertahan lebih lama lagi Lalu keesokan paginya Monan berhasil sampai Di anak tangga ke 7000 Seseorang berkata Kompetisinya berakhir jam 6 pagi Dan sekarang tersisa 1 jam lagi Semakin tinggi seseorang menaiki tangga ini Semakin besar juga Tekanan yang akan diterima Saat ini Seharusnya tekanannya udah sampai 10 kali lipat Seseorang berkata Aku yakin Anak itu Gak akan bisa Menaiki 300 anak tangga Sisanya tepat waktu Tiba-tiba Monan Berhenti Suara ini Datang dari puncak gunung Monan Ku bilang berhenti Hei Lepaskan aku Bajingan Ini yang ditahan nonaning ya Tapi kok Beda banget ya kayaknya gambarnya Orang yang menahan berkata Hahaha Kau liat wanita ini Dia juga berasal dari provinsi Cangnan Dia pasti wanitamu Kalau kau masih berani naik Satu langkah aja Aku akan mematahkan salah satu jarinya Ketua sektesian berkata Yang Hong Apa yang kau lakukan Masih tersisa 20 menit Sampai kompetisinya berakhir Apa ini caramu Membalas 10 tahun ajaranku Yang Hong berkata Ketua sekte Monan sudah membuatku terdisqualifikasi Ini adalah dendam pribadiku padanya Ini gak ada kaitannya dengan sekte Gunung Kunlun Seseorang berkata Ketua sektesian Bukankah ini sudah keterlaluan Bagi kalian Sebagai tuan rumah Seorang lagi menambahkan Benar Apa dengan berbuat seperti ini Tidak akan mengurangi harga diri kalian sebagai sekte besar Ketua sektesian berkata Kau adalah murid paling senior di Gunung Kunlun Bagaimana bisa kau menganggap ini Gak ada hubungannya dengan sekte Seseorang lagi berkata Ketua sektesian Kau jelas Ingin bekerja sama Dengan keluarga Cao Untuk menahan Monan Kompetisi Akan berakhir Jam 6 tepat Sepertinya Mereka sengaja menguruh waktu Agar Monan Gak bisa mengalahkan rekor Lintian Ibunya Lintian berkata Hah Udah aku bilang Orang sepertimu Ingin menandingi Lintianku Teruslah bermimpi Cao Kong berkata Hahaha Gak peduli Dia akan menyerah Atau masih keras kepala Ini tetap Akan jadi ejekan untuknya Di masa depan Yang Hong Jangan macam-macam Kalau kau berani mengacau Kau akan langsung dikeluarkan dari sekte Terserah Hari ini Aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan Monan harus membayar perbuatannya Monan Sekarang Kau bakal sudah membuatku dikeluarkan dari sekte Lalu jari kelingking nonaning dipatahkan Ah Kau cari mati Monan langsung marah Dengan cepat Dia langsung pergi naik Hahaha Aku berubah pikiran Kau harus mengundurkan diri sekarang juga Dari kompetisi ini Jika tidak Aku akan Dalam sekejap Monan langsung sampai di atas Akan apa Hah Kau Bagaimana bisa Mati Cendron Tahan dirimu Kita bisa Selesaikan dengan bah Dia langsung dibanting ke tanah Kepada seluruh murid gunung Kunlun Segera berkumpul Di lapangan Sebelah diri Di puncak gunung Monan telah membunuh murid paling senior Perguruan Kunlun Formasi pendekan di tangga surgawi Sudah dinonaktifkan Semua murid yang ada di bawah Segera naik Cepat Eh cepat Kakek Tolong selamatkan Monan Bibinya berkata Muswanyin Tutup mulutmu Apa kau ingin menyeret kuat kamu ke bara api? Muyanin berkata Bukannya pacar kurusmu itu cukup kuat Dia sampai berani membunuh murid sekte Kunlun Apa yang perlu kau khawatirkan? Kakek Tolong selamatkan dia Aku gak ingin dia mati Aku rela melakukan apapun Aku akan mendengarkan semua ucapanmu Haaah Aku sebenarnya bisa melihat Kalau Monan ini Punya potensi 20 tahun ke depan Dia bahkan bisa jadi pengganti Shao Chan Cue Tapi Dia masih terlalu muda Dan sembrono Jika kita gak bisa menyedari Batas kekuatan kita Kita akan mudah dihancurkan Terlebih lagi Masa depan keluarga kita Gak layak dikorbankan Hanya untuk menyelamatkannya Seseorang berkata Berani sekali Kau memaksa kepala keluarga Untuk menggiring kita semua Kedalam api Kau benar-benar sudah buta Ternyata itu bibinya Aku selalu berharap Kau bisa mempertimbangkan Posisi keluarga kita Lalu tiba-tiba Suanyin Menyembah Kayak orang Jepang Mau minta maaf loh Seseorang lagi berkata Suanyin Apa yang kau lakukan? Sudah ku bilang Aku tidak akan menyelamatkannya Bisakah kau bersikap Lebih dewasa sedikit? Suanyin berkata Baiklah Aku gak akan mengganggu kalian lagi Terima kasih Sudah mengasuhku selama ini Mulai hari ini Aku Suanyin Bukan lagi Bagian dari keluargamu Selama tinggal Mendengar itu Semuanya kaget Monan Jangan takut Suanyin akan selalu ada untukmu Hei Suanyin Kau gila Cepat kembali Suanyin Kalau kau benar-benar pergi ke sana Aku tak akan memperboleh kamu masuk rumah Cepat kembali Tapi Suanyin gak peduli Dan dia tetap naik Serangkan Monan Dia dikelilingi Oleh murid Sekte Kunun Ketua Sekte Shan berkata Monan Muridku Yang Hong Hanya berniat main-main dengan wanita yang menjual Ling Ye itu Tapi kau tanpa pikir panjang Langsung membunuhnya Setelah aku Ketua Sekte Aku akan membalas kematiannya hari ini juga Jelas-jelas Yong Heng yang salah disini Apa kalian memperbolehkan orang Kunun Membunuh orang-orangku Sedangkan aku gak boleh Sedikit pun membela Sejak kapan Wanita itu jadi bagian darimu Dia bukan istrimu atau siapa-siapamu Dia kemari Hanya untuk menjual Ling Ye Mewakili perusahaan Cingsuan Sepertinya Ketua Sekte kalian Emang sengaja ingin merundung orang lain Dengan kekuasaannya Kalian tahu Dia dari perusahaan Cingsuan Tapi apa kalian tahu Siapa presiden perusahaannya Tiba-tiba Minggir Kami orang-orang dari perusahaan Cingsuan Nonaning berkata Ada banyak orang dari keluarga besar Yang hadir disini mengenalku kan Kalau kalian masih bertanya-tanya Siapa bos perusahaan Cingsuan Hari ini Akan kumumkan kepada kalian Bos perusahaan Cingsuan kami Adalah Mocendren Tetua Yan Bukannya perusahaan Cingsuan itu Milik keluarga Yan Tuan danyanya sekalian Perlu kalian ketahui Kalau pencipta obat Ling Ye ini Adalah orang nomor 1 Dari provinsi Jiangnan Yakni Mocendren Atau Monan Suanyin mendengar itu Bos perusahaan Cingsuan Monan Nama Cing Diambil dari nama ibu Mocendren Sedangkan Suan Diambil dari nama kekasihnya Mu Suanyin Semua orang yang menyinggung Mocendren hari ini Kami anggap sebagai musuh perusahaan Cingsuan kami Tolong Pikirkan kembali tindakan kalian Monan Apakah kau benar-benar bos perusahaan Cingsuan Suanyin Bukan cuma Cingsuan Tapi Shangpao Group juga Dan mulai hari ini Mereka juga milikmu Semua orang menonton Dari layar yang ditampilkan Seseorang berkata Monan benar-benar sang masterlingye itu Pantes aja Pebisnis kaya seperti keluarga Yan Gak mungkin bisa memilikinya Tapi kalau orang nomor satu di provinsi Jiangnan Baru masuk akal Hah? Bagaimana mungkin? Apakah hasil penyelidikan keluarga kami keliru? Bagaimana bisa? Dia memiliki latar belakang seperti ini Monan berkata Ketua Sekte Apa sekarang? Aku selaku pimpinan perusahaan Cingsuan Udah berhak Menyelamalkan orang-orang Cingsuan Dalam hati ketua Sekte Shan Sialan Karena identitas Monan ini Kebanyakan keluarga besar Akan berdiri di pihaknya Demi keuntungan bisnis Ketua Sekte Shan berkata Sepertinya Ini emang kartu andalan Yang sudah kau siapkan Bagus Kau bisa lolos hari ini Tapi kau gak akan bisa selamat di arena besok Kalau kau berani melarikan diri Sekte Kunlun Akan mengejarmu Sampai ke ujung dunia sekalipun Hah? Apa kau yakin? Cao Linjan itu Bisa membunuhku Di atas arena nanti Heh? Apa kau emang sebegitu gak sabarnya Ingin mati? Berdasarkan aturan pertandingannya Kau harus terlebih dulu Menang melawan lima orang berturut-turut Baru setelah itu Kau bisa menantangku Oh gitu Kalau gitu Persetan dengan aturannya Monan menunjuk Sian Bukankah kau sangat ingin membunuhku Kalau begitu Akanku beri kau kesempatan Apa kau ingin menantangku? Kau aja gak cukup Kalau begitu Keempat keluarga besar Yang berpihak pada Sekte Kunlun Aku menantang kalian semua sekaligus Monan ini udah gila Bagaimana bisa Dia punya nyali sebesar itu Untuk menantang ketua Sekte Di usianya yang sangat masih muda Seorang lagi menambahkan Menantang lima kekuatan besar sekaligus Ini sama aja cari mati Padahal Masih ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup Setelah melawan Ning Tian Sayang Sekarang Dia malah menantang kelima kelompok besar Yang kekuatannya Bahkan gak sanggup dia sendiri bayangkan Wacab rengsek Kau bener-bener gak sabar ingin mati Mereka pun pergi Kelapangan seni bela diri Di puncak gunung Kunlun Lima tetua maju Untuk melawan Monan Seseorang berkata Hari ini Kita para tetua Harus menyatukan kekuatan Untuk membahas kematian Murid terbaik Sekte Kunlun kita Kau sungguh gak tau Setinggi apa langit itu Akanku perlihatkan padamu Kekuatan yang sesungguhnya Master Sian Dan keempat tetua Dari asosiasi Tan Keluarga Tianhai Keluarga Sian Dan keluarga Yan Semuanya ada di ranah Yan Dan hampir naik ke ranah Tan Instruktur Lian Menurutmu Berapa lama Monan itu bisa bertahan No comment Dasar Sekumpulan orang yang bermulut besar Lalu Monan Udah bersiap-siap menyerang Monan Kau hebat juga Masih bisa pura-pura tenang Padahal Kak Buat Cerewet Dengan sekali serangan Tetua Sian langsung tumbang Hei Apa aku sedang bermimpi Sakit tolol Bukan mimpi blok Loh kok ngegas Cari mati Tetua yang ini Mencoba menyerang Monan Tapi dengan mudah Monan menghindarinya Apa cuma sebatas ini Kekuatan Sekte Kunlun Yang kalian bangga-banggakan Monan Jangan sombong dulu Lalu orang itu maju Aku datang Untuk membahas kematian Master kelimaku Monan Pergilah ke neraka Tapi Monan Berhasil menghindari serangannya Bagaimana kau bisa menghindarinya Cuma segitu Sungguh memalukan Satu tendangan aja Sudah cukup Untuk menghabisimu Lalu Monan Langsung menendang orang itu Tidak Tendangan Auman Harimau Rekrut Suruh masuk tendangan si Madun Tetua itu sampai terhempas Ting Selanjutnya Satu pukulan aja Udah cukup Merenggut nyawa kalian Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Ciao